Intro Ya, bertemu lagi di Indonesia Travel Guide Kali ini saya akan membagikan cara melakukan check-in online maskapai Garuda Indonesia Menggunakan aplikasi di HP terbaru 2023 Kali ini saya akan melakukan check-in untuk penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Menuju Bandara Internasional Koala Namu Langkah pertama adalah klik bagian more yang tanda titik 3 di kanan bawah itu Kemudian klik check-in Lalu setelah itu masukkan nama belakang dan kode booking atau booking reference Sesuai dengan tiket yang sudah dipesan Setelah klik continue akan muncul journey selection Nah disini ada keterangan your prime flight is not open for check-in yet Yang menandakan bahwa waktu check-in saya itu belum datang Belum tiba ya, maksudnya waktunya itu belum bisa untuk check-in Jadi masih harus menunggu beberapa saat lagi untuk check-in Sekedar informasi untuk check-in Garuda Indonesia dapat dilakukan Hamin 48 jam atau Hamin 2 hari sebelum keberangkatan Keberangkatan saya pada hari Selasa jam 9.30 Sehingga saya bisa melakukan check-in ketika hari Minggu jam 9.30 pagi Padahal sekarang ini masih jam 9.27 sehingga kurang 3 menit lagi untuk saya dapat melakukan check-in Oke sekarang sudah 9.30 saatnya saya melakukan check-in Masukkan kembali last name dan booking reference Klik continue Selanjutnya akan muncul daftar penumpang sesuai dengan tiket yang sudah dibeli Klik salah satu atau semuanya, klik continue Nah disini teman-teman bisa memasukkan nomor Garuda Miles teman-teman dengan cara add frequent flyer Nah bagaimana caranya untuk mengetahui nomor Garuda Miles teman-teman Kita back Kita masuk ke dalam Garuda Miles Tab Garuda Miles Dan disana ada nomor di bawah nama Anda Itu adalah nomor Garuda Miles Anda Nah nomor ini kemudian teman-teman catat dan dimasukkan ke dalam frequent flyer yang ada sebelumnya Kita masuk ke mode check-in lagi Kalau misalnya tadi sudah keluar kita harus memasukkan lagi nama dan kode reference yang kita punya Nah disini masukkan nomor Garuda Miles yang sudah kita catat sebelumnya Jika sudah klik continue Disini sudah terlihat nomor Garuda Miles kita dan status dari Garuda Miles Klik continue Kemudian disini ada pernyataan untuk tidak membawa barang dangerous goods Akan muncul detail penerbangan Dimana ada flight number GA184 Rute Jakarta Medan Kemudian ada juga tanggal keberangkatan beserta waktu take off dan landing Ada juga nama penumpang beserta nomor kursi Dimana apabila nomor kursi tidak sesuai Penumpang dapat menggantinya dengan gratis dengan cara memilih tombol change sheet Atau menekan tombol change sheet Akan muncul peta tempat duduk dimana kursi yang kosong dilambangkan dengan tanda biru Kursi yang sudah dipesan atau berisi orang lain diberi tanda dengan silang Sedangkan kursi yang kita pilih diberi tanda dengan tanda centang putih Nah ada juga tanda panas seperti yang ada di baris nomor 30 dan 31 Merupakan tanda dimana pintu darurat itu berada Biasanya baris ini yang pertama kali ludus terjual atau pertama kali terisi Karena memang paling nyaman dengan lightroom yang lebih besar Serta dari faktor safety apabila amit-amit ya Terjadi kecelakaan dapat keluar terlebih dahulu Teman-teman bisa mengganti posisi tempat duduk dengan cara mengklik sheet yang masih berwarna biru Nah apabila teman-teman merasa sudah sesuai dengan kursi yang dipilih Bisa klik continue Selanjutnya disini di klik continue lagi Kemudian disini teman-teman akan diminta untuk memilih Untuk mengirimkan boarding pass melalui email, SMS ataupun nanti print out di airport Walaupun teman-teman mengirimkan email ataupun SMS Nanti di airport tetap bisa untuk melakukan cetak boarding passnya secara fisik ya Oke kita pilih saja secara email Masukkan email kalian kemudian klik continue Nah disini teman-teman sudah berhasil melakukan check-in dengan keterangan Untuk boarding time itu jam 9, setengah jam sebelum keberangkatan Dan untuk menitipkan bagasi itu 1 jam sebelum keberangkatan yaitu jam 8.30 Teman-teman juga bisa melihat boarding pass teman-teman dengan cara klik here To display your mobile boarding pass Ini dia mobile boarding pass yang sudah ditampilkan Terdapat flight number Kemudian destinasi, asal, waktu keberangkatan, terminal keberangkatan, seat, kemudian kelas penerbangan, dan lain sebagainya Oke cukup sekian cara melakukan check-in online Garuda Indonesia menggunakan aplikasi DHB Bagikan ke teman, saudara, ataupun siapun yang Anda kenal Yang akan melakukan perjalanan dengan Garuda Indonesia Semoga video ini bermanfaat Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran Bisa tulis di kolom komentar Dan jangan lupa klik like dan subscribe di bawah ya Oke sampai jumpa di video Indonesia Travel Guide berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih